Intro Guys, sebelum menonton videonya Bantu saya untuk perkembangan channel TR Official Dengan cara like, subscribe, komen, share, link youtube ini Kepada teman-teman kalian semuanya Gratis Untuk menonton Terima kasih Untuk memindahkan 5 kolom dari titik A yang berpotensial 15V ke titik B yang berpotensial 60V Diperlukan usaha listrik sebesar A. 9 J B. 75 J C. 225 J D. 300 J E. 375 J Soal ini menggunakan konsep listrik statis Pada soal diketahui muatan yang dipindahkan sebagai key aksen sama dengan 5 kolom VA sama dengan 15V dan VB sama dengan 60V Ditanyakan usaha listrik sebagai W Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus W sama dengan key aksen kali delta V Sama dengan key aksen kali VB min VA Sama dengan 5 kali 60 min 15 Sama dengan 225 J Maka usaha yang digunakan adalah 225 J Jadi jawaban yang tepat adalah C Nomor 27 Dua buah kapasitor masing-masing dengan kapasitas 100uF dan 400uF disusun paralel Jika kedua kutub-kutubnya dihubungkan dengan sumber tegangan 12V Maka perbandingan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah A. 1 banding 4 B. 4 banding 1 C. 1 banding 3 D. 3 banding 1 E. 3 banding 10 Soal ini menggunakan konsep kapasitor Ada soal diketahui kapasitor disusun paralel dengan C1 sama dengan 100uF dan C2 sama dengan 400uF Sumber tegangan V sama dengan 12V Ditanyakan perbandingan Q1 banding Q2 Maka perbandingan muatan kapasitor 1 dan 2 adalah Q1 per Q2 sama dengan V kali C1 per V kali C2 Sama dengan 12 kali 100 per 12 kali 400 Sama dengan 1 per 4 Jadi jawaban yang tepat adalah A Nomor 28 Induksi magnetik di sebuah titik yang berada di tengah-tengah sungguh solenoida yang berarus listrik adalah 1. Berbanding lurus dengan jumlah lilitan 2. Berbanding lurus dengan kuat arus 3. Berbanding lurus dengan permeabilitas zat dalam solenoida 4. Berbanding lurus dengan panjang solenoida Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 3 B. 2 dan 4 C. 1, 2 dan 3 D. 2, 3 dan 4 E. 1, 2, 3 dan 4 Soal ini menggunakan konsep induksi magnetik Induksi magnetik di tengah-tengah solenoida dirumuskan sebagai berikut B sama dengan Mu R kali Mu 0 kali I kali N per L Dari rumus berikut induksi magnetik sebanding dengan jumlah lilitan, kuat arus, permeabilitas zat, dan berbanding terbalik dengan panjang solenoida Maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3 dan 4 Jadi jawaban yang tepat adalah E Nomor 29 Perhatikan gambar berikut ini Dua kuat berarus listrik A dan B berjajar dan berjarak satu sama lain 10 cm Titik P adalah titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B seperti gambar Jika kuat arus listrik pada A 3A, pada B 4A dan keduanya saling berlawanan arah Maka induksi magnetik di titik P dalam Tesla adalah A. 0 B. 10 pangkat min 5 C. 1,2 kali 10 pangkat min 5 D. Akar 2 kali 10 pangkat min 5 E. 2,4 kali 10 pangkat min 5 Soal ini menggunakan konsep induksi magnetik Untuk menyelesaikan soal ini Langkah pertama menentukan arah induksi magnetik di titik P sebagai berikut Kemudian menentukan besarnya masih-masih induksi magnetik Induksi magnetik merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah dan penyelesaiannya juga menggunakan vektor sebagai berikut B. 1 sama dengan mu 0 i1 per 2 pi A1 Sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 2 pi kali 6 kali 10 pangkat min 2 Sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla B. 2 sama dengan mu 0 i2 per 2 pi A2 Sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 per 2 pi kali 8 kali 10 pangkat min 2 Sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla Sehingga B di titik P Sama dengan akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat Sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikuadratkan dan 10 pangkat min 5 dikuadratkan Sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla Maka besar induksi magnetik di titik P adalah akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla Jadi jawaban yang tepat adalah D Nomor 30 Penghantar lurus 40 cm yang berarus listrik 2 ampere dalam medan magnet 1 Weber per meter persenggi Jika penghantar mengapit sudut 60 derajat terhadap garis gaya magnet Maka penghantar akan mengalami gaya Lorenz dalam Newton sebesar Soal ini menggunakan konsep gaya Lorenz Pada soal ini diketahui panjang L sama dengan 40 cm atau 0,4 meter Arus listrik I sama dengan 2 ampere Medan magnet B sama dengan 1 Weber per meter persegi Dan sudut teta sama dengan 60 derajat Ditanyakan gaya magnet F Untuk menyelesaikan soal ini menggunakan rumus F sama dengan B I L sin teta Sama dengan 1 dikali 2 dikali 0,4 dikali sin 60 Sama dengan 0,4 akar 3 Newton Maka gaya Lorenz yang dialami penghantar sebesar 0,4 akar 3 Newton Jadi jawaban yang tepat adalah D Nomor 31 Arus listrik pada suatu induktor berubah dari 4 ampere menjadi 9 ampere dalam selang waktu 0,05 sekon Menimbulkan GGL induksi sebesar 10 volt Induktansi diri induktor tersebut adalah A 0,1 Henry B 0,2 Henry C 0,3 Henry D 0,6 Henry E 1,2 Henry Soal ini menggunakan konsep induksi elektromagnetik Pada soal diketahui I1 sama dengan 4 ampere I2 sama dengan 9 ampere Delta T sama dengan 0,05 sekon Dan E sama dengan 10 volt Ditanyakan induksi induktor L pada soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus E sama dengan L Delta I per delta T 10 sama dengan L 9 dikurangi 4 per 0,05 L sama dengan 10 dikali 0,05 dibagi 5 Sama dengan 0,1 Henry Jadi jawaban yang tepat adalah A Nomor 32 Gambar berikut melukiskan sebuah transformator dengan efisiensi 50% Dengan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L Besar kuat arus listrik yang melewati lampu L adalah A 1 ampere B 2 ampere C 3 ampere D 4 ampere E 5 ampere Soal ini menggunakan konsep transformator Pada soal diketahui efisiensi 50% sama dengan 0,5 VP sama dengan 200 volt IP sama dengan 2 ampere NP sama dengan 4000 NS sama dengan 2000 Dan ditanyakan kuat arus listrik pada lampu sebagai IS Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per efisiensi kali IP Sehingga 4000 per 2000 sama dengan IS per 0,5 kali 2 IS sama dengan 2 ampere Maka besar kuat arus listrik pada lampu IS adalah 2 ampere Jadi jawaban yang tepat adalah B Nomor 33 Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini Daya yang dipakai oleh hambatan 2 ohm adalah A 2 watt B 16 watt C 32 watt D 40 watt E 64 watt Soal ini menggunakan konsep listrik statis Pada soal ini merupakan penerakan hukum 2 Kirchhoff dengan 2 loop Untuk menyelesaikan soal ini ikuti langkah-langkah berikut 1 menentukan arah loop 2 menentukan persamaan masing-masing loop Dari soal tersebut diilustrasikan gambar sebagai berikut Persamaan hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 Pada loop 1 didapat persamaan Plus 6 min 8 plus I1 kali 2 ditambah I2 kali 0 sama dengan 0 Jadi 2I 1 sama dengan 2 I1 sama dengan 1 ampere Maka daya yang dipakai oleh hambatan 2 ohm adalah P1 sama dengan I1 kuadrat dikali R1 Sama dengan 1 kuadrat dikali 2 sama dengan 2 watt Jadi jawaban yang tepat adalah A Nomor 34 Pada frekuensi 10.3 Hz reaktansi induktif induktor adalah 200 ohm Dan reaktansi kapasitif kapasitor adalah 5000 ohm Bila induktor dan kapasitor tersebut dirangkai seri dengan sumber tegangan AC Maka resonansi terjadi pada frekuensi A. 250 Hz B. 500 Hz C. 1000 Hz D. 1250 Hz E. 5000 Hz Soal ini menggunakan konsep rangkaian RAC Pada soal diketahui frekuensi F sama dengan 1000 Hz XL sama dengan 200 ohm XC sama dengan 5000 ohm Dan ditanyakan besar frekuensi resonansi sebagai FL Pertama, menentukan besar induktansi induktor dan kapasitas kapasitornya dengan cara berikut XL sama dengan omega kali L sama dengan 2PF kali L Sehingga didapat L sama dengan 0,1 per P Henry Kemudian XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2PF kali C Sehingga didapat C sama dengan 10 pangkat min 7 per P Farad Maka besar frekuensi resonansinya menggunakan rumus FR sama dengan 1 per 2P akar L kali C Sehingga didapat frekuensi resonansi sebagai 5000 Hz Jadi jawaban yang tepat adalah E Nomor 35 Sebuah rangkaian RLC seri masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikro farad Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 50V Sedangkan frekuensi sudut AC 1000 radian per sekon Maka 1. Impedansi rangkaian 500 ohm 2. Arus efektif rangkaian 0,1 ampere 3. Tegangan melintasi L adalah 90V 4. Tegangan melintasi C adalah 50V Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 B. 1, dan 3 C. 2, dan 4 D. 4 saja E. 1, 2, 3, dan 4 Soal ini menggunakan konsep rangkaian RLC Pada soal diketahui R sama dengan 300 ohm L sama dengan 0,9 Henry C sama dengan 2 x 10 pangkat min 6 farad V sama dengan 50 volt Dan omega sama dengan 1000 radian per sekon Soal ini merupakan soal analisis Maka harus mengecek pernyataan yang benar Sebagai berikut 1. Impedansi rangkaian Dicari menggunakan diagram Fasor Sebagai berikut Didapatkan Z sama dengan 500 ohm 2. Arus efektif rangkaian IF sama dengan VF per Z 50 per 500 sama dengan 0,1 ampere 3. Tegangan melintasi L sebagai VL sama dengan IF dikali XL sama dengan 0,1 dikali 900 sama dengan 90 volt 4. Tegangan melintasi C sebagai VC sebagai VC sama dengan IF dikali XC sama dengan 0,1 dikali 500 sama dengan 50 volt Maka pernyataan yang tepat ditunjukkan nomor 1, 2, 3, dan 4 Jadi jawaban yang tepat adalah E Nomor 36 Suhu permukaan suatu benda 438 Kelvin Jika tetapan wind 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin maka panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan benda itu adalah Soal ini menggunakan konsep radiasi benda hitam Merupakan penerapan hukum pergeseran wind Diketahui T sama dengan 438 Kelvin dan tetapan wind sebagai C sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin Ditanyakan panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum sebagai lambda max Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus Lambda max dikali T sama dengan C Lambda max sama dengan C per T Lambda max sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 438 sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 6 meter sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 4 meter Jadi jawaban yang tepat adalah C Nomor 37 Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang cahaya foton 2. Intensitas cahaya foton tidak menjamin keluarnya elektron dari permukaan logam 3. Di bawah frekuensi ambang elektron tetap akan keluar dari logamnya asal intensitas cahaya foton yang datang diperbesar Pernyataan yang benar yang berkaitan dengan efek fotolistrik adalah A. 1, 2, 3 B. 1, 2 C. 1, 3 D. 2, 3 E. 3 saja Soal ini menggunakan konsep efek fotolistrik Pada efek fotolistrik berlaku 1. Lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang cahaya, frekuensi, dan energi foton 2. Intensitas cahaya foton mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar dari permukaan logam 3. Syarat terjadinya efek fotolistrik adalah Frekuensi atau energi foton harus lebih besar dari frekuensi atau energi ambang logam Maka pernyataan yang benar ditunjukkan nomor 1 dan 2 Jadi jawaban yang tepat adalah B Nomor 38 Jika nitrogen ditembak dengan partikel alfa, maka dihasilkan sebuah inti oksigen dan sebuah proton seperti reaksi berikut ini Diketahui masa inti sebagai berikut Jika 1 SMA sama dengan 931 mEV, maka pada reaksi di atas A. Dihasilkan energi 1,20099 mEV B. Diperlukan energi 1,20099 mEV C. Dihasilkan energi 1,10000 mEV D. Diperlukan energi 1,10000 mEV E. Diperlukan energi 1,00783 mEV Soal ini menggunakan konsep fisika inti Pada soal diketahui persamaan reaksi inti sebagai berikut Masa sebagai berikut Maka energi yang diperlukan reaksi tersebut digunakan rumus E sama dengan jumlah masa kiri dikurangi jumlah masa kanan dikali 931 mEV Sehingga didapat E sama dengan min 1,20099 mEV Tanda min atau negatif menandakan diperlukannya energi Jadi jawaban yang tepat adalah B 39. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan modal atom Thomson Kecuali A. Atom bukan partikel terkecil dari suatu unsur B. Elektron mempunyai masa yang sama dengan masa muatan positif C. Muatan positif tersebar merata dalam inti atom D. Elektron pada atom tersebar merata di antara muatan positif E. Elektron adalah bagian dari suatu atom yang bermuatan negatif Soal ini menggunakan konsep teori atom Beberapa gagasan dari teori atom Thomson sebagai berikut 1. Atom bukan partikel terkecil dari suatu unsur 2. Muatan positif tersebar merata dalam inti atom 3. Elektron pada atom tersebar merata di antara muatan positif 4. Elektron adalah bagian dari suatu atom yang bermuatan negatif Maka, yang bukan merupakan teori atom Thomson adalah elektron mempunyai masa yang sama dengan masa muatan positif Jadi jawaban yang tepat adalah B Nomor 40 Waktu paru suatu isotop radioaktif 24 jam Setelah 48 jam, masa yang tertinggal adalah A. Setengah kali B. Seper 4 kali C. Seper 12 kali D. Seper 24 kali E. Seper 48 kali Soal ini menggunakan konsep waktu paru Pada soal, diketahui waktu paru T setengah sama dengan 24 jam Dan waktu total T sama dengan 48 jam Ditanyakan masa yang tertinggal sebagai NT Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah Sama dengan N0 dikali setengah pangkat 48 per 24 Sama dengan N0 dikali setengah pangkat 2 Sama dengan 1 per 4 N0 Jadi jawaban yang tepat adalah B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!